Intro Menjelang meletusnya peristiwa G30S PKI Dengan lihai PKI lewat biro khusus yang dibentuk DN Aidit Ketua PKI mengadu domba para perwira angkatan bersenjata Republik Indonesia Demikian yang dicatat Aco Manafe dalam buku TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 Dan proses hukum bagi para pelakunya yang disusunnya Menurut Aco Manafe, isu Dewan Jenderal adalah isu yang dimainkan PKI Menjelang meletusnya G30S PKI Lalu diperhebat dengan munculnya dokumen Gilkris Padahal, isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilkris sesungguhnya Telah dibahas dalam rapat Presiden Soekarno Dengan para Panglima Angkatan yang dipimpin Presiden Soekarno sendiri Pada tanggal 26 Mei tahun 1965 Hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada Menteri Panglima Angkatan Udara Laksdia Udara Omar Dhani Oleh wakil Auri pada rapat tersebut yakni Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang Tapi meskipun masalah Dewan Jenderal dan dokumen Gilkris telah diselesaikan Dalam rapat tanggal 26 Mei tahun 1965 Omar Dhani masih tetap saja meragukan dan mencurigai pihak TNI AD Menurut Aco Manafe rupanya Omar Dhani lebih percaya pada omongan dan informasi dari Kolonel Udara Sudiono Dan anggota Biro khusus PKI Waluyo yang menjadi penghubungnya Omar Dhani sering berhubungan dengan tokoh-tokoh kiri komunis seperti Karim DP Insinyur Surahman, Oicu Tat dan lainnya Malahan pada rapat Auri di Cibogo Juni tahun 1965 Omar Dhani menerima laporan-laporan intelijen mengenai Dewan Jenderal Yang diberikan oleh Kolonel Udara Sudiono dan Waluyo Lembaran info intelijen itu disertai keterangan mengenai otak Dewan Jenderal Seperti Jenderal Abdul Haris Nasution Ledjen Ahmad Yani Majen Suprapto dan Majen Haryono Omar Dhani lalu memerintahkan Komodor Udara Dewan Toh memperbanyak laporan intelijen tersebut Dan memberikannya kepada beberapa perwira tinggi Auri yang hadir di Cibogo itu Omar Dhani dengan tegas menyatakan tugas Dewan Jenderal adalah menilai kebijakan politik Presiden Soekarno Maka, kata Aco Manave tampak benar hasil binaan PKI Dan keberpihakannya kepada Komunis Pada sikap mencurigai Laksdia Omar Dhani kepada TNI AD Maka itu PKI menjelang G30S PKI Selalu mengatakan Auri berada di pihak mereka dan akan membantu Bila terjadi perebutan kekuasaan Pada Juli tahun 1965 Sekitar pukul 23.00 Omar Dhani memanggil Letkol Udara Heru Atmojo ke kediaman Menteri Panglima Angkatan Udara Di sana pun hadir Komodor Dewanto Komodor Udara Susanto Dan Laksamana Muda Maki Perdana Kusuma Omar Dhani dalam pertemuan itu Menyinggung sikap reaksioner TNI Angkatan Darat Namun menurut Omar Dhani Ada pula perwira-perwira yang progresif revolusioner Seperti Brigjen Suparjo dan teman-temannya Omar Dhani menerangkan pada pertemuan tersebut Bahwa Brigjen Suparjo telah meminta kepadanya agar secara bersama mengganyang Dewan Jenderal Dan setidak-tidaknya Suparjo meminta kepada Omar Dhani Untuk memberikan dukungan kepada dia dan teman-temannya dalam menindak Dewan Jenderal Masih menurut Aco Manafe Pada suatu petang Agustus tahun 1965 Letkol Udara Heru Atmojo datang ke rumah Kolonel Sudiono Dia mengisahkan Bahwa para perwira progresif revolusioner telah mendekati Omar Dhani Untuk memperjuangkan hari depan apabila Bung Karno sewaktu-waktu meninggal Kita harus memikirkan hal ini Karena kalangan reaksioner telah terlebih dahulu memikirkan prediksi Bila Bung Karno tiba-tiba meninggal Kata Letkol Heru Atmojo seperti dikutip Aco Manafe dalam bukunya Maksud Letkol Heru kalangan Dewan Jenderal sudah siap mengambil alih kekuasaan pemerintahan Letkol Heru Atmojo juga mengatakan Jenderal Nasution amat berambisi untuk mengambil alih kekuasaan Maka itu bila Jenderal Nasution yang memimpin pemerintahan maka di dalam negeri tak ada Nasakom lagi Karena yang ada adalah kerjasama dengan Nekolim Pada Agustus itu juga Kata Aco Manafe, Waluyo, anggota biro khusus PKI dan penghubung khusus Omar Dhani bertandang ke rumah Heru Atmojo Waluyo mengatakan gerakan Suparjo justru menunggu Omar Dhani Letkol Heru menjawab bahwa soal ini adalah persoalan internal Angkatan Darat Waluyo mendesak lagi bahwa meskipun masalahnya masalah internal TNI Angkatan Darat Namun tetap ada hubungannya dengan revolusi Apabila berhasil tentu tidak menjadi masalah Namun, kalau gagal, apakah boleh mundur dan masuk ke wilayah Auri Waluyo melanjutkan Bahwa antara asisten-asisten Omar Dhani dengan Menteri-Menteri Angkatan Darat Maksudnya Jenderal Nasution dan Letjen Yani terdapat pertentangan pendapat Inilah cara-cara lihai PKI Dalam mempermainkan isu-isunya yang menyesatkan Atau dengan sengaja mempertajam perbedaan pendapat antar pimpinan Angkatan Bersenjata Maka itu PKI dalam kiprahnya Mampu memperalat sebagian pimpinan Angkatan Bersenjata Khususnya di kalangan Auri Tulis Aco Manafe Masih kata Aco Manafe Demikian licinnya permainan politik adu domba Yang dilancarkan anggota Biro khusus PKI Sehingga beberapa pimpinan Auri Khususnya Omar Dhani justru terkesima Dan dengan cepat mempercayai akal bulus komunis Heru Atmojo memang tangkas dalam menjalankan strategi komunis dalam tubuh Auri Dalam ceramahnya di lapangan udara Hussein Sastra Negara di Bandung pada tanggal 5 Agustus tahun 1965 Secara terang-terangan Letkol Heru Atmojo mengatakan Dewan Jenderal memang ada dan tugasnya adalah menilai kebijakan Presiden Soekarno Hal-hal ini terbukti dengan ditemukannya dokumen Gilchrist di rumah Bill Palmer Kemudian pada tanggal 12 Agustus tahun 1965 Mayor Udara Umar menghadap atasannya Kolonel Udara Sudarman Umar mengatakan pada saat Kolonel Udara Sudarman berada di Irian Barat Di Komando Operasi, Koops, ada briefing dari Komodor Udara Leo Watimena tentang sakitnya Presiden Soekarno Dan ada pula kekuatan yang akan merebut kekuasaan bersama golongan nasionalis di satu pihak Yang berhadapan dengan pihak PKI termasuk Auri Dan pada minggu ketiga September tahun 1965 Setelah delegasi Auri pimpinan Umar Dhani kembali dari Beijing merundingkan bantuan persenjataan RRC Heru Atmojo menerima surat dari Kolonel Udara Sudiono Surat itu asalnya dari Waluyo untuk diteruskan kepada Umar Dhani Isinya antara lain menerangkan tentang gawatnya keadaan Dan diharapkan perlu kewaspadaan dalam menghadapinya Biro khusus PKI Menurut Ako Manafe Dengan konsisten terus mengembangkan isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilkris Sehingga pihak luar percaya bahwa memang benar ada kelompok TNI AD yang menolak kebijakan Presiden Dan terus memainkan isu bahwa TNI Angkatan Darat sebenarnya tidak loyal kepada pimpinan tertinggi negara Isu yang dimunculkan sejak Mei tahun 1965 tersebut dilancarkan melalui berbagai saluran politik dan pemerintahan Biro khusus menyebarkannya di level nasional sedangkan untuk daerah Penyebarannya melalui cabang-cabang PKI di daerah Yakni CDB PKI Penyebaran isu level nasional melalui DPRGR DPA, Front Nasional Serta melalui fraksi-fraksi komunis di lembaga-lembaga resmi tersebut Jadi sudah semakin jelas Bahwa Omar Dhani sebagai menpangau saat itu lebih banyak mendekati PKI dan tokoh-tokohnya Dia ternyata telah terbina oleh PKI atau sekurang-kurangnya bersimpati kepada PKI Maka itu, dalam tindakan dan kebijakannya dia lebih yakin dan percaya kepada informasi PKI dan ormas-ormasnya Ketimbang mempercayai informasi dari pihak-pihak lainnya Khususnya dari mereka yang anti-PKI Tulis Aco Manafe dalam bukunya Kata Aco Manafe, ada yang menganalisis Jangan-jangan Omar Dhani memiliki harapan untuk menempati pos kepemimpinan negara Setelah Bung Karno tersingkirkan atau wafat Dan karena itu dia memihak dan menguntungkan posisi politik PKI Dia ternyata lebih percaya akan isu-isu sepihak yang dilancarkan PKI Seperti halnya masalah Dewan Jenderal di tubuh TNI Angkatan Darat Serta selebaran mengenai dokumen Gilkris yang tidak jelas otentifikasinya Tulis Aco Manafe Sikap kurang serius menyelidiki isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilkris juga Kata Aco Manafe ditunjukkan oleh Ketua Badan Pusat Intelijen merangkap Waperdam II dan menelusuban Rio Padahal semua informasi yang masuk seharusnya dicek kebenaran dan otentiknya Agar semua analisis yang dilakukan tepat Dan tidak terjadi salah langkah yang bisa merugikan bangsa dan negara Ketua Badan Pusat